Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket murah ya Raket yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah raket dari brand Kansa yang serinya adalah Power C Ini sebenarnya bukan raket baru guys ya, sudah keluar beberapa tahun yang lalu Cuma kemarin ada yang request minta direviewkan Dan kebetulan juga saya pernah ngincer raket ini ya Cuma waktu itu belum sempat ya, nah sekarang akhirnya kita bisa review guys Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya sebatas lihat untuk spek dan detail dari raket ini ya Termasuk nanti kita akan lihat untuk berat dan BP reelnya berapa guys ya Nah raket ini dibanderol di harga kemarin saya dapatkan itu tidak sampai 200 ribu guys ya Kalau awalnya memang dijual di harga 200 ribuan Tapi karena ini sudah raket keluaran lama jadi ya sekarang di bawah 200 ribu Kemarin dapat 1 batang raket dan juga bonus grip dari handu guys Nah untuk Kansa Power ini sendiri itu sebenarnya ada 6 tipe kalau tidak salah ya Ada Kansa Power A, B, C, D, E dan juga F guys ya Bedanya apa? Kalau kalian perhatikan ya warnanya beda-beda ya Kemudian informasi dari teman saya untuk yang Kansa Power A, B, C itu model framenya standar Sementara yang DEF itu dia compact guys ya Nah sekarang kita akan lihat untuk Kansa Power C ini guys Kalau kita perhatikan ini sebenarnya niru raket dari brand linding yang serinya Iron Note 9000 ya Yang dipakai oleh Anthony Sinisuka Ginting kalau tidak salah ya Nanti kalau salah boleh diralat ya guys ya Modelnya sama persis ya guys ya Termasuk ada teknologi-teknologi yang di brand linding itu juga ada di sini guys Tapi ya karena ini harganya cuma 200 ribuan Sementara kalau yang linding Iron Note 9000 itu 2 jutaan Tentu teknologi yang ada di sini serta materialnya itu hanya ala kadarnya ya Jadi cuma hanya sekedar stiker atau tulisan aja guys ya Nah sekarang kita akan mulai lihat raket ini dari bagian atasnya guys ya Model framenya seperti ini standar, tidak compact Jumlah grombainnya sekalian saya perhatikan ada 72 Kemudian untuk frame shape-nya ini dia Aero Box Cuma memang kelihatan agak pipi ya bagian tengah ke atas ini guys ya Dan di bagian tijonnya ini dia agak lebar juga ya Nah kemudian untuk poros framenya ini juga cukup lebar guys ya Lebih lebar daripada ukuran standar ya Untuk keterangan yang ada di bagian framenya kita bisa melihat di sini ada cubic locking Kemudian Aerotech Beam System, kemudian ada Swing Stabilizer, ada TB Nano, ada Dynamic Optimum Frame Nah itu adalah teknologi-teknologi yang bisa kita temukan di brand linding ya Itu teknologi-teknologi kelas atas ya Ada yang standar, ada juga yang teknologi yang hanya ada di raket kelas atas ya Nah untuk tijonnya seperti ini ada logo kansanya guys ya Kemudian kita ke bagian shaft-nya Kita bisa melihat di sini ada nama serinya Kansa Power C, kemudian HDF Shock Absorption ya Semacam teknologi, tapi sekali lagi ini hanya sekedar tulisan aja ya Kemudian ada keterangannya Made in Taiwan guys raket ini Kemudian ada spek raketnya, beratnya 82 plus minus 2 gram Balancenya 295 plus minus 3 mm Dan tensennya 32 sampai 35 lbs Jadi menawarkan tensen yang bisa dikatakan cukup tinggi ya guys Dan untuk tipe lainnya Power A, B dan juga yang DEF kemungkinan juga hampir sama ya Untuk spesifikasinya Tapi biasanya itu nanti tidak sama persis ya Tetap bisa lari-lari speknya Bisa loncat, bisa juga turun ya guys ya Nah ini kemarin saya sudah ukur sendiri guys Untuk berat dan BP-nya Untuk beratnya itu jatuh di 79 sekian Jadi hampir 80 ya Kalau dibulatkan ya 80 Untuk BP-nya ini lumayan tinggi guys 300-302 guys ya Jadi yang saya rasakan raket ini feel-nya memang ringan ya Dan berat kepala guys ya Tapi karena dia ringan, berat kepalanya tidak terlalu menonjol guys ya Nah ini feel-nya enak ya Untuk permainan-permainan cepat Kemudian instant power ya Ini pastinya oke guys ya Jadi sudah tidak sabar nih ingin mencoba raket ini ya Nah untuk stimulus-nya ini yang saya rasakan Terasa medium guys ya Medium ya Tidak ke flex, tidak ke stiff ya Benar-benar terasa medium menurut saya Kita ke bagian cone Ada nama brand-nya Kansa Kemudian handle grip-nya Ini G5 Tapi G5-nya ini seperti G5-nya Yonex ya Antara G5-nya Mizuno dengan G5-nya Yonex ya Jadi ya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Kalau G5-nya Mizuno itu enak guys ya Kalau G5-nya Yonex itu agak gede kalau menurut saya ya Kemudian untuk end cap-nya seperti ini ya Nama logo brand-nya Kemudian ada keterangannya Taiwan ya Jadi ini made in Taiwan guys Oke Seperti itu guys Untuk review kita kali ini Membahas raket murah dari brand Kansa Yaitu Power C guys ya Nanti kita akan senarkan dengan senar dari RS yang serinya Blade 66 Salah satu senar terbaik menurut saya Di harga Rp 20.000an ya guys ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini ya Entah itu Kansa Power A, B, atau DF Boleh sharing pengalaman kalian ya Ditunggu untuk review pemakaiannya ya Salam sehat Salam lelah